Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini Chandra berada di warung kopinya Mbak Narti Dan di samping Chandra sudah ada sosok yang ganteng di kampung Jati Bulak Beliau adalah sosok muda ya 20 tahun yang lalu ya? Muda ya masih muda ya? Oke Sekarang udah senior Pak ya? Oke Dengan Bapak Su Warsaw Dengan kaos bergambar Bali Island ya? Pulau Bali Oke deh Pak Warsaw pernah ke Bali gak? Alhamdulillah belum pernah Oh gitu Alhamdulillah Bapak Cepan anak-anak Anak-anak sudah ya? Kalau naik gunung pernah gak? Naik gunung pernah Gunung apa ya? Kalau saya naik gunung pada tahun Gujangan ya Saya rumah tangga tahun 1987 Sebelum itu saya mungkin tahun 80-an ya Dulu sering ikut Jaman Mapala dari UI Saya juga ikut Semana wabarakat Bapak kuliah juga di UI? Enggak Kebetulan UI mengadakan Hiking ke Gunung Salak Pada waktu itu Sampai itu saya ikut dengan di FKPTI FKPTI Oh gitu Warim komunikasi putri-putri Abri Pak Adi anaknya Abri? Enggak Saya bukan Hanya kebetulan Om saya ada yang lihat Suhan Allah Oh gitu Iya Oke 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 Jadi ada keluarga angkatan lah ya? Sedikit lah gitu ya Ada titisan Dulu kalau Mapala UI itu mengadakan camping zaman dulu ya Numpang-numpang trail, naik truk Itu saya sering ikut Itu Bapak sebagai apa pada waktu itu disitu? Ya cuman kita punya kelompok berapa lima orang Kita yuk, kita Ini yuk Bapak sebagai apa nih? Oh disitu Kepanitian itu? Enggak panitian Cuman kita gabung aja Oh gabung ya Gabung aja Kebetulan di respon banget Kita ikut aturannya mereka Karena Kalau di gunung kan Harus ada penanggung jawab Iya Harus ada ketuanya lah gitu ya? Iya Penanggung jawab dalam arti kata Dari mana nih kelompok mana? Oh saya ikut ini Pak Makala UI Oh gitu Sempet pake jaket kuning gak? Enggak Cuman kalau kita justru pake kelompoknya loreng Loreng ya? FKPPI tadi tuh? Oh gitu Mereka cuman punya rompi Iya Sampai ke puncak? Sampai Sampai Gunung Salak tapi ya Jadi kita hiking tuh dan Begitu berakan Pagi sebenernya Turun pagi lagi Nah disana Setelah besok turun pagi Kita baru mendirikan tenda Sempet ketemu harimau gak? Enggak Cuman-cuman kalau Oh Gunung Salak Ada harimau nya? Kalau Gunung Salak Gunung Salak kali yang ada harimau nya ya? Cuman kalau Gunung Salak Mungkin pada pemirsa yang sudah mengalami pada tahun itu Iya Hanya kalau suara-suara aneh sering Suara aneh? Suara apa Pak? Satu contoh Teman kita seandai namanya Ali Menyamar seperti suara Ali Oh gitu Warto-warto Kita jangan menengok Atau jangan melambaikan tangan Atau jangan menjawab Itu belum tentu teman Oh gitu Suara-suara orang manggil Seperti sahabat kita Padahal bukan Bisa jadi ketika kita Datangin yang manggil itu Kopi Mbak Nerti ya Lumayan Terima kasih Mbak Nerti Oke lah Udah minum kopi dulu lagi ya? Eh belum ya? Belum turun ya? Oke Baik kembali lagi ke soal gunung tadi Pak ya Itu Tadi kan mendengar suara-suara kan ya? Itu Bapak pada waktu itu membawa bekal apa nih? Apa standar anak gunung atau ada yang khusus? Enggak Maksudnya bekal apa tuh? Makanan Makanan ya Kalau makanan enggak seperti sekarang Kalau seperti tahun sekarang Sekarang maksudnya enak Sekarang kalau dulu kita benar-benar kayu bakar Cuma pada waktu itu belum ada larangan ya Seperti bikin api unggul Apa ya Kita cuma tetap bawa memang Buat satu kompor dari kapur Kapur itu ditaruh spirtus Buat masak Jadi setengah matang pun oke Oh yaitu Seperti nasi Emang kalau berangkat ya Darang orang naik gunung sekarang kan enggak bawa bekal Kalau dulu enggak Dulu membawa kayu bakar? Enggak kalau kayu enggak ada di bawah Ada ya? Ada di bawah Oh iya Kan biasanya anak gunung suka makan mie instan kan ya? Dulu mie instannya apa yang dibawa? Mereknya Mereknya Maaf ya Perlu disebut Boleh sebutin Zaman itu saya sarimi Sarimi? Sarimi Yang warna merah? Iya Yang gambar pakai topi alat Oh iya benar-benar Sarimi terus mitelor ya Mitelor polos Ada gambar Ayam Neloreng gitu Angrem Jadi itu sarimi itu ada gambar telornya? Enggak itu ada dua versi Oh gitu Kalau sarimi Sarimi enggak maksudnya yang termurah lagi ya Mitelor tadi Oh mitelor Harus tambah bumbu ya? Iya Oh gitu Itu kalau kita ke gunung dulu Air juga asal aja jadi Air gunung lah ya kalau bisa ya Kalau ada ya Berarti masaknya di dekat kali Atau dekat Cumber air Pas kita di kemah kita aja Oh iya Kita di tenda Disitulah kita masak Oh gitu Besok siap pagi Airnya bawa dari bawah Ada di gunung salak Namanya yang dicuruk begini Namanya desa Tiampea Saya udah pernah tuh Sampe Ke bawah ngambil air Zaman dulu belum ada galonnya Kita bawa pekles Kalau militer tuh Bat air minumkan ya pekles Yang gepeng itu kali ya Iya betul Yang warna hijau ya Itu kita bawa itu Diisi berapa semua orang Teman-teman Semua pasti punya pekles Kalau memang dia anak gunung Kalau bukan biasa ini Pasti enggak Kebetulan keluarga Teman-teman kita ini Banyakan anak-anak Purnawirawan ya Jadi pada bawa Oh gitu Pada punya lah ya Punya Oke baik Pak Tadi kan kita dari Apa ya Hobi ya Gunung ya Kemudian Kita mau tanya-tanya Terkait dengan Perpolitikan Indonesia Di 2024 Nah ini kan Pak Warso kan disini Sebagai warga negara Indonesia Ya kan Pastinya kan Juga tau lah ya Dari TV Dari Youtube Dari media sosial Ini sudah rame banget ya Di antaranya Ada Pasangan Anies Baswedan Dan Mohamim Iskandar ya Kemudian Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Buming Raka Ada lagi Satu lagi Ganjar Pranowo Dan juga Mahfud MD Nah Pak Ini Ini kan kita belum milih Dalam hal ini Maksudnya dalam hal ini Kita masih Menerkan-terkan Siapa sih yang mau kita pilih nanti Kalau boleh tau Bapak penilihan Dari Pak Anglis dulu deh Gimana Pak Penilihannya Pak Oke Sambil kita Berbincang-bincang Masalah iseng Kita seruput kopi Buatan warung Dari Ibu Nartik Baik Dengan kopi Yang sangat nikmat Ini kopi pagi Kopi Kapal api Oke Boleh Boleh Jadi Cati-canti kopi juga Dengan kopi dulu Baru kita lanjut Ngejol Baik Soanawa Para penelitian Yang ada di Jati Bulak Maupun yang di luar Jati Bulak Saya ingin menyeruput Tercangkir kopi Ibu Nartik Oke deh Apapun tongkrongannya Kopinya Kapal api Soanawa Oke Baik Pak Lanjut Jadi Penilihan Bapak Terkait dengan Alis Baswedan Dan Mohamim Iskandar Seperti apa nih Ya kalau saya Saya orang awam Ya Saya juga bukan orang yang Aku mengerti politik Rakyat biasa Iya Menurut saya Dari urutan Pak Amin Dengan pasangan Pak Anies Baswedan Dan Mohamim Iskandar Itu juga bagus Itu Bagus Bagus Jadi semua Ada Baiknya semua Pak Anies Ngopuk Pak Amin Itu Di segi agama Bagus Semua pun Bagus Oke Wah Capres dan Wakilnya Bagus Untuk kebijakan Kemasyarakat Bagus Ya Yang pertama Itu Yang Insya Allah Atau mudah-mudahan Untuk langkah berikutnya Siapapun Pemimpinnya Kalau kami sebagai Rakyat Indonesia Dan Mungkin kami Tidak mengalami Tetapi Putra-putri kami Atau Anak cucu kami Tolonglah Para Calon Yang ingin Menjadi presiden Atau Mewakilkan Atau Orang nomor satu Di Indonesia ini Diperhatikan Untuk lapangan kerja Utama Dan pendidikan Dan kesehatan Nah itu Untuk Anak Saya Respon saya Untuk Berapa pemimpin Nanti Oke Nah itu Pak Amin Nah sekarang Langkah kedua Saya ke Pak Ganjar Oke Pak Ganjar boleh Langkah kedua Untuk Pak Ganjar juga Bagus Bagus Semua bagus Bagusnya begini Kalau Pak Ganjar juga Mungkin Insya Allah juga Untuk Tangan Pangan Pangan juga Keliatannya sudah bagus banget Ya Kalau pangan Sudah bagus Insya Allah Mudah-mudahan Di pendidikan itu pun Nanti akan Diperhatikan Kan kalau Pak Ganjar Dari Bicara beliau Ingin Mesejahterakan guru Sampai guru itu Gajinya 30 juta Itu gimana itu Pak? Ya Itu Boleh orang berkata-kata Begitu ya Atau punya rencana Bagus Semua juga harus Mempunyai rencana Orang tanpa Punya cita-cita Atau rencana itu Enggak bagus Itu untuk Pak Ganjar Dan wakilnya Untuk Pak Ganjar Dan wakilnya Oke Untuk yang ketiga Pak Prabowo Dan Mas Gibran ya Mas Gibran Raka Bumeng Raka Oke Untuk Bapak Prabowo Mungkin Nonton Atau seluruhnya Nih Fans Fans beratnya Pak Prabowo Pak Prabowo Itu cocok Juga Untuk di negara kita Satu Dia dari militer Oke Untuk Menjabat juga Sudah menjadi Apa Pernah jadi Menteri Pertahanan Mas Gibran Orang masih muda Orang muda Masih punya langkah Kedepan Lebih panjang Lebih bagus Itu juga Harus ada generasi Memang Jadi cita-cita Mas Gibran Seandainya Jadi Waktunya Terpilih Ya insya Allah Pendidikan Kesehatan Itu Mohon diperhatikan Mas Gibran Kalau nonton Hari ini Atau untuk Berikutnya Terus Pak Prabowo Juga Untuk melindungi Ngomong Ngomong Anak Di ngomong Orang tua Pasti akan Lebih nurut Dan lebih bagus Ada itu saja Komen dari saya Oke Baik Jadi Intinya Untuk saat ini Bapak masih belum memilih ya Antara Anies Pastiwi Dan Mohamim Iskandar Atau mungkin Ganjar Pranawo Dan juga Pak Mahfud MD Dan juga Pak Prabowo Dan juga Mas Gibran Oke Pak Ini kan terkait dengan Keahlian Bapak nih ya Di dalam Pengeboran Sumur ya Atau sumur bor Pantek ya Nah Ini Dari Presiden-Presiden Islahnya Dari Pak Harto kan Kan dari zaman Pak Harto Bapak sudah ngebol ya Oke Dari zaman Pak Harto Kemudian berikutnya Ada zaman Gus Dur ya Ada lagi Megawati Kemudian Jokowi Dua periode Kemarin Sebelumnya juga ada SBA ya Oke Nah Itu Di antara presiden tersebut Yang Bapak alami Dalam pengeboran nih Ada hubungannya gak Pak Atau mungkin Paling gampang Atau Paling banyak ngebol Di zaman Presiden siapa tuh Ya Terima kasih Kalau Masalah pengeboran Atau pekerjaan Itu termasuknya Lapangan kerja ya Bener-bener Zaman itu ya Zaman Bapak Harto Bapak Harto Lebih banyak orang ngebol ya Karena begini Lapangan kerja Lebih banyak Begini Satu contoh Saya Pada waktu itu Memang perusahaan-perusahaan Atau PT-PT Atau pabrik-pabrik Hidup ya Belum 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 pernah bangkrut Belum kolab lah ya Belum kolab ya Itu lebih banyak Karyawan di kampung kami ini aja Banyak karyawan Jadi Malah dulu Jangan-jangan Bapak Harto Saya keceter Kalau kerja ngebol Hari ini ngebol di sini Di RT Sekian Belum kelar Sudah Ada tekan kontrak lagi Oh gitu Jangan-jangan Bapak Misalnya Sekarang kan tahun 2023 2025 Apa Udah ngantri kali ya Antriannya udah panjang mal ya Insya Allah Insya Allah aja Pak Iya Bener Insya Allah mudah-mudahan Begitu ya Dan antrian sudah banyak pada waktu itu Pada waktu itu Jaman Pak Harto Saya lapangan kerja bener-bener Itu bener Nggak ada matinya Kalau bahasa orang Betawi bilang Nggak ada matinya Bener Rezeki memang ada aja dibagi ya Terus aja Terus pembangunan juga Pembangunan orang Waktu itu kan renovasi Rumah Kontrakan Sampai Kalau saya kan kerjaan Semerah butang Apa aja Saya tekel Saya pegang Sorsok betul Industrik Pasang instalasi baru Kalau orang bikin kontrakan Pasti Ada Gandenganya dong Sekarang Bawar air ya Siap Zaman itu Nah mulailah Kesini 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 Pabrik pada tutup Ya kita udah mulai Berkurang 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 Bahkan Sampai hari ini Agak jauh Oh gitu Jadi dengan Dulunya kan Zaman Pak Harto Istilahnya Banyak yang namanya Karyawan tetap ya Betul Jarang yang namanya Ada karyawan kontrak lah Dalam hal itu Nggak ada ya Nah itu Akhirnya kan Orang karyawan tetap itu Pada punya rumah Akhirnya pada ngebor juga Bahkan kemudian Yang belum punya rumah Pada waktu itu Masih ngontrak lah ya Atau masih ngekos Akhirnya Yang punya kos-kosan Juga bikin sumur ya Betul ada hubungan Seperti itu ya Oh gitu Memang itu sangat Saya rasakan Jadi nanti ketika Para presiden yang mau jadi 2024 nanti Mungkin dikembalikan Ke karyawan tetap kali ya Jangan ada kontrak-kontrak kali ya Kalau harapan saya sebagai Warga ya Warga ya Biasa atau warga Ya Ya tadi Yang saya bilang tadi Saya sudah tidak merasakan Hanya untuk Anak cucu Generasi muda ke depan Tolonglah diperhatikan Hanya itu saja Makanya Bapak Prabowo milih Pak Mas Gibran itu mungkin Ada untuk langkah kesan Semana oke Baik Bapak boleh diseruput kembali Pak Kopinya Pak Ini kita sudah selesai Pak Jadi Oke Jadi apapun Ketongkorangannya Minumnya Kopi kapal api Semana Di warungnya Ibu Narti Yang sangat Enak sekali ini Kalau dia bikinan Istri saya saja kalah Oke Terima kasih Baik Oke teman-teman itu saja hari ini Sampai ketemu di waktu dan ilmu yang tidak berbeda Obrolan Chandra terkait dengan politik Indonesia Yang saat ini sedang menuju ke Pemilihan Caleg Atau legislatif Dan juga Presiden-wakil Presiden Saya Chandra Jangan lupa like, share, komen, share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh